Pemirsa masyarakat Kalimantan Timur khususnya warga Kutai Kartanegara tentu tidak asing dengan nasi bekepor yang menjadi hidangan keluarga raja. Nah di kota Semarang Jawa Tengah ada resto yang menyajikan nasi bekepor yang disajikan mirip nasi tumpeng dan dipadu rendang khas padang. Sehingga ketika menyantapnya terasa menikmati kuliner Nusantara. Kuliner khas kerajaan Kutai Kartanegara ini sekilas mirip nasi liwat khas Jawa. Bedanya nasi bekepor bercampur parempah dan ikan asin. Sehingga makanan yang dulu menjadi hidangan keluarga raja memiliki rasa gurih dengan aroma rempah yang menggoda. Nah di sebuah resto hotel di kota Semarang nasi bekepor Nisa didikmati dengan cita rasa Nusantara. Aslinya nasi bekepor disajikan dengan daging bumbu kecap. Tetapi nasi bekepor ini menggunakan daging rendang khas padang sehingga saat menyantapnya menyiratkan rasa kuliner Nusantara. Nasi bekepor ini enak sih dia itu terbuat dari berbagai macam rempah-rempah kayak ada serai, bawang merah, bawang putih, ada santan juga yang bisa bikin tambah gurih. Biasanya dibihidangkan untuk raja-raja gitu sih kalau di Kalimantan Timur. Enak sih rasanya? Bisa karena rempah-rempahnya juga masih banyak ditemukan di Jawa kayak rempah-rempah itu yang ada di dalam nasi bekepor paling serai, juru, sabi, bawang merah, bawang putih itu semua mesti ada lah di seluruh Indonesia. Membuat nasi bekepor tidaklah sulit. Prosesnya sama dengan membuat nasi liwet yang dipadu minyak sayur, aneka bumbu rempah, dan potongan ikan asin. Bagaimana? Apakah Anda tertarik mencicipinya? Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nurcah Yanto, INews melaporkan.